yang ini pahit banget parah bener-bener pahit banget tapi wongi kopinya berasa tapi kayaknya kalo emang panas gini kita harus nunggu agak turun gitu karena ini ampasnya halo guys kembali lagi ke channel server online kali ini kita lagi mereviewin ini yang lagi viral kopi tubruk gajah ini dia jadi sebelum lebih lanjut jangan lupa ya untuk subscribe biar manggit semangatnya ditungguin ya 1,2,3 sekarang kita langsung aja nih kita liat di bungkusnya kemarin saya beli ini sih di marketplace ya karena tadinya sih kayaknya rada susah nemuinnya cuma baru kemarin sih saya nemuin ada di indomaret berarti kayaknya udah mulai ada di indomaret ya jadi dia ini uniknya bungkusnya ada dua loh satunya itu kayaknya sih ya kayaknya yang saya liat satunya itu gula satunya itu kopinya jadi ini tubruk manis kita liat aja ya ini kayaknya sih ini gulanya nih terus ini kopinya ini saya udah sediain ada air panas disini juga udah ada penyaringnya karena saya gak gitu suka kalau banyak ampas kita liat tuangkan sebungkus kopi tubruk aja dan tambahkan gula sesuai selera tambahkan air panas aduk hingga merata dan siap untuk dinikmati jadi kita langsung aja oh iya kita liat coba dari bungkusnya liat-liat ya ini udah ada BPOMRI-nya habis itu udah ada EBUI-nya jadi dipastikan ini pasti aman disitu kita liat rasakan kopi tubruk yang sesungguhnya hasil racikan para ahli kopi sehingga setiap seduhan mengeluarkan aroma dan rasa yang khas untuk menikmat kopi sejati kopi tubruk gajang mantap dan kuat disini juga ada pada produksinya ada expirednya ini produksi dari mana ya ini produksinya mana nih susenya belakang dari bingung jadi gulanya ada 72% rose and ground coffee atau kopi bubuknya itu 28% jadi ini intinya cuma ada gula dan kopi oke kita cobain dulu kalau gak pakai kalau gak pakai gula ya ini bagaimana rasanya ini kita itu aku lupa sini gak bisa deh kalau sampai seringan kita cobain aja kalau pakai langsung ya supaya ini lebih mantap supaya kita liat kayak orang pada umumnya dapetnya rasanya gimana dari bau kopinya kalau cuma dari aromanya aja ya kalau waktu belum disitu ya kecium kopinya itu kopinya pahit gitu dan dia wangi sih wangi wangi kopinya wangi sekarang ini sudah kita tuang kopinya yang ini bener-bener bubuk kopi aja warnanya coklat coklat bener-bener coklat banget gitu serius ini bau kopinya sih pahit gitu padahal cuma kecium dari baunya tapi pahit ini kita aduk tapi bener-bener yang kayak kopi banget men bener-bener kayak kopi yang berkualitas gitu sih wanginya kayak lagi di starbucks masuk nyium bau kopi ini baunya gitu kita ucap sedikit ya kita ucap sedikit ya yang ini pahit banget parah bener-bener pahit banget tapi wangi kopinya berasa tapi kayaknya kalau emang panas gini kita harus nunggu agak turun gitu karena ini ampasnya masih banyak banget bener-bener yang kopi hitam ampasnya gitu loh sebentar ini coba kita lihat kayaknya kalau kopi ini nggak bisa diminum buru-buru ya karena kita harus nunggu sampai si bumbuk-bumbuk kopinya itu udah larut ke bawah oke jadi sekarang coba kita sekarang mau tuang di sini aja ya karena saya nggak gitu suka kalau terlalu banyak ampas jadi kalau kalian mau minum ini saran saya kayaknya kalian mesti saring lagi deh ampasnya baik banget nih ini saya baru tuang sekali ya nih kalian bisa lihat tuh ini semua ampasnya ampas kopinya tuh masih baik banget ya terus sekarang saya mau tambahin gulanya gulanya kayaknya separoh aja deh ya gulanya separoh aja kita buka dulu agak keras nih gulanya jadi kita lihat dulu ini gulanya ya gulanya gula pasir putih gitu loh kayak berkualitas gitu sih gulanya gulanya gula pasir putih bagus sekarang kita aduk biar cepat larut dan ini bener-bener sih kalau kalian minum ini ampasnya baik banget jadi sekarang kita mau press ya supaya ampasnya turun saya coba kokop aja ya hmm kopinya sih emang bener-bener strong banget kopi banget men terus selain kopinya strong dia juga gulanya kayaknya emang usih banyak sih kalau emang mau manis ya kalau ini jadi cukup gak terlalu pahit aja ini saya kan tadi kira-kira cuma 30% lah jadi kira-kira jadinya kopinya tetap berasa tapi jadi gak terlalu pahit karena ada gulanya terus bener-bener kalau kalian pakai saringan ini jadi gak banyak ampas sih jadi masih enak minumnya gak ngeres tapi ini bener-bener kopi hitam jadi kalau kayak buat kalian yang suka kopi hitam kalian mesti banget cobain ini dan kalau kalian mau minum ini sebaiknya kalian ada saringan supaya minumnya lebih-lebih bisa dimatih sih tuh terus buat menurut kalian gimana rasanya buat kalian yang udah cobain kalian bisa komen di bawah buat yang belum cobain kayaknya kalau kalian pecinta kopi hitam kalian wajib cobain ini kalau kalian gak suka kopi hitam sebaiknya jangan karena nanti kalian malah kecewa oke hmm kayaknya cukup sekian kalau kalian ada request video apa atau mau komen apa komen aja di bawah jangan lupa untuk di like jika kalian suka video ini dan juga subscribe supaya saya menjemaat update videonya oke guys sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye